Intro Selamat siang Saya Dr. Ira Syahriarti, SPUG dari Klinik Kasih Ibu Sehati Solo Kali ini kami akan membahas tentang jenis-jenis program hamil yang bisa dilakukan dan dipilih oleh pasangan suami istri yang ingin memiliki anak atau program hamil Ada 3 macam program hamil yang bisa dikerjakan Yang pertama adalah program hamil biasa atau induksi ovulasi Yang kedua adalah inseminasi intrauterin Yang ketiga adalah bayi tabung atau in vitro fertilization Pertimbangan untuk memilih program hamil ada 2 Pasangan wajib melakukan 1. Analisa sperma untuk pria dan 2. HSG untuk wanita Yang pertama, analisa sperma sangat menentukan program hamil apa yang akan dikerjakan Bila hasil analisa sperma hasilnya bagus maka bisa melakukan program hamil secara alami Yang kedua, apabila terjadi konsentrasi atau jumlah sperma di bawah 15 juta tetapi di atas 5 juta maka disarankan memilih program hamil secara inseminasi intrauterin Apabila terjadi konsentrasi atau jumlah sperma di bawah 5 juta maka dianjurkan untuk melakukan program hamil secara in vitro fertilization atau bayi tabung Yang kedua, pemeriksaan HSG yang dikerjakan pada wanita adalah untuk menilai sumbatan pada saluran tuba Apabila terjadi salah satu sumbatan pada saluran tuba maka dikerjakan inseminasi intrauterin Bila dua saluran tuba yang tersebut maka dikerjakan in vitro fertilization atau bayi tabung Yang pertama, program hamil biasa atau yang sering disebut dengan induksi ovulasi Pada program hamil ini tidak dilakukan intervensi seperti pada inseminasi maupun bayi tabung Yang kedua, inseminasi intrauterin Inseminasi adalah salah satu usaha untuk memiliki anak dengan memasukkan sperma suami ke dalam rahim istri melalui cervix dengan katheter khusus pada saat ovulasi dengan tujuan mendekatkan jarak sperma ke saluran induk telur Kapan inseminasi dibutuhkan? Pada kasus unexplained infertility Indometriosis ringan Infertilitas pada faktor pria di mana jumlah sperma abnormal di mana ada terjadi gangguan ereksi ejakulasi dan terjadi gangguan ovulasi pada wanita Yang ketiga adalah program bayi tabung atau in vitro fertilization Bayi tabung adalah metode reproduksi berbantu yang mempertemukan sperma dan sel telur di luar tubuh manusia Kapan bayi tabung diperlukan? Yang pertama adalah faktor sperma Yang kedua, adanya sumbatan pada saluran telur Keduanya Yang ketiga, tidak bisa hamil pasca 3 kali inseminasi intrauterin Yang keempat, pada kasus indometriosis yang sedang sampai berat Yang kelima, unexplained infertility Dan yang terakhir adalah gangguan ovulasi dan penurungan cadangan sel telur Terima kasih telah menonton!